Usai pulang dari meluruk Mapolsek, Dawar, Belandong, Kabupaten Mojokerto, rombongan massa diduga anggota perguruan silat berbuat anarkis di Kabupaten Gersik. Akibat insiden ini, 18 rumah warga rusak dan 1 unit motor warga dibakar massa. Sekelompok massa diduga dari salah satu perguruan silat menggelar konvoy dengan menggeber sepeda botor. Rombongan ini datang dari arah kecamatan Dawar, Belandong, Kabupaten Mojokerto, menuju kecamatan Balong, Panggang, Gersik. Setiba di desa Dapet dan juga desa Kendung Sumber, massa berkonvoy ini tiba-tiba melakukan aksi anarkis. Akibatnya sebanyak 18 rumah warga di desa Kendung Sumber rusak karena dilempar batu. Selain itu, massa juga membakar 1 unit sepeda botor milik tukang pijat yang diparkir di pinggir jalan. Kejadiannya itu begitu singkat, tanpa diprediksi, tanpa ada tanda-tanda sama sekali, tahu-tahu massa itu beriring-iringan, pulang ke arah barat, begitu di titik di desa saya terjadi keos seperti yang terjadi tadi malam. Dan penyebabnya pun sampai sekarang saya belum ketahui. Positif, sempat lempar batu, sempat ada tindakan anarkis yang lain, memukul, siapa saja yang lewat dipukul, terus sampai ada rumah yang kacanya pecah.